Bulan baru berarti produk baru dari Realme Indonesia. Kalau di bulan September kemarin, Realme merilis Realme 7i dan Realme 7, lalu di bulan Oktober ada Realme 7 Pro dan Realme C17. Nah, di bulan November ini, mereka merilis smartphone juga serangkaian produk AIoT dengan tema leap to next gen. Untuk smartphone-nya sendiri, udara di depan saya yaitu Realme Narzo 20 Pro. Ini dipasarkan sebagai smartphone gaming best value di harga 3 jutaan. Nah, seperti apa isi kelengkapan dan desain dari smartphone-nya? Langsung aja, saya Prasatio dari Gismologi dan ini adalah unboxing dari Realme Narzo 20 Pro. Nah, ini di depan saya sudah ada Realme Narzo 20 Pro. Box-nya seperti box Realme pada umumnya ya, di depannya ada nama, terus di samping kanan, dan samping kiri, juga ada namanya juga. Di atas ada logo Realme dan di bawah nggak ada apa-apa. Nah, sementara di bagian belakang, ini kita bisa lihat beberapa fitur kunci atau fitur unggulan dari Realme Narzo 20 Pro. Jadi yang pertama, dia ngebawa 65W SuperDart Charge, baterainya 4500 mAh. Ini menarik, karena akhirnya dibawa ke harga yang lebih murah lagi dari Realme 7 Pro. Plus, kapasitas baterainya juga sedikit lebih besar. Nah, terus untuk chipset-nya sendiri nggak pakai Snapdragon, tapi pakai Mediatek Helio G95 Gaming Processor. Karena memang smartphone ini ditujukan untuk gaming. Lalu dia punya layar 90Hz Ultra Smooth Display dan 48MP AI Quad Camera. Mungkin untuk mereduksi harga, jadi spesifikasi kameranya nggak setinggi Realme 7 maupun Realme 7 Pro. Di sini varian warnanya adalah hitam ninja. Langsung aja kita buka box-nya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Oke, sudah kebuka. Di depan kita disambut dengan leaflet yang menyebutkan Hey, welcome to Realme family. Seperti produk-produk Realme lainnya. Lalu di bawahnya ada smartphone-nya sendiri. Realme Narzo 20 Pro. Kita kesampaikan dulu. Nah, di dalamnya dia ada kabel USB-A to USB Type-C. Dan juga ada SIM ejector. Lalu yang jadi juara aksesorisnya adalah SuperDart Charge 65W. Sementara di dalam leaflet ini kita akan menemukan buku panduan dan juga softcase transparan yang warnanya agak gelap seperti ini. Oke, itulah kelengkapan dari Realme Narzo 20 Pro. Sekarang kita fokus ke handphonenya. Oke, sekarang kita buka handphonenya sendiri. Ini adalah Realme Narzo 20 Pro. Tadi varian warnanya hitam ninja ya. Saya nggak tahu kenapa namanya ninja. Tapi kalau di sini, itu warnanya warna hitam. Dengan sedikit aksen kebiruan atau silver. Jadi ada aksen warna V gitu di bagian tengahnya. Dan permukaannya glossy. Sementara kalau disentuh, ada bekas sidik jari, tapi nggak terlalu banyak meninggalkan bekas ya. Mungkin sudah dilapisi oleh ini, fingerprint coating. Sekarang saya keletek dulu bagian ini. Oke. Nah, ini adalah bagian belakang dari Realme Narzo 20 Pro. Di sini ada setup kamera yang diletakkan secara horizontal. Dengan tulisan 48MP AI camera. Tonjolannya nggak terlalu tebel. Terus di sini ada logo Narzo. Designed by Realme. Sementara di sisi samping kanan, dia ada tombol power. Yang menyatu dengan sensor sidik jadinya, jadi satu dengan tombol power. Lalu di bawah ada speaker mono. Ada port USB-C, microphone dan jack audio 3,5 mm. Di bagian atas nggak kelihatan ada apa-apa. Sementara di bagian kanan, itu ada tombol volume sama SIM ejector. Kita lihat dulu slot SIM-nya seperti apa. Oke, seperti biasa Realme menggunakan spesifikasi triple slot, jadi bisa pakai 2 SIM sekaligus kartu microSD. Sekarang kita langsung nyalakan aja handphone-nya. Oke, sudah masuk ke tampilan menu awal dari Realme Narzo 2016. Di sini seperti yang kita lihat bezel-nya sedikit agak tebal di bagian kiri, kanan dan atasnya, terutama di bagian bawah. Tapi setidaknya dia sudah pakai desain kamera pancul di atas kiri. Dan dimensinya nggak terlalu besar. Lalu untuk kita lihat spesifikasi layarnya, di bagian display, dia ada opsi untuk memilih refresh rate, antara auto atau 90Hz. Kalau misalnya Gizmo Friends mau mengaktifkan fitur refresh rate tinggi, bisa langsung pilih ke mode 90Hz. Lalu kita lihat di bagian about phone. Ya, di sini Realme Narzo 20 Pro menjalankan Realme UI versi 1 dengan basis Android 10, RAM 8GB, prosesor Helio G95, dan pengenyamanan internal 128GB, yang tersedia 114GB. Kalau kita lihat ke menu kameranya, menu kameranya sama seperti smartphone Realme yang lain, dia ada sensor ultrawide di sini, juga ada opsi untuk digital zoom. Sementara di bagian portrait, juga ada mode 48MP, dan mode lain yang tersimpan di tampilan more seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari kamera depan Realme Narzo 20 Pro. Nah, itu tadi adalah unboxing dari Realme Narzo 20 Pro. Smartphone terbaru Realme yang disiapkan untuk bulan November 2020. Ketika video ini sudah tayang di channel YouTube kami di Gizmo Logi, harusnya peluncurannya sudah diadakan, harganya sudah di-announce, yang sampai saat ini kami belum tahu, tapi ketika Gizmo Friends sekarang, pasti sudah mengerti nih harganya berapa, harga tepatnya dari smartphone ini. Dan review lengkapnya juga pasti sudah kami tayangkan di Gizmo Logi.id, jadi jangan lupa main-main ke situs kami. Lalu jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter kami di Gizmo Logi. Saya Prasatil dan sampai ketemu di video-video berikutnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati